Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Nama saya adalah Kevin Saidi, pada channel youtube ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran teknikal analisis untuk cryptocurrency. Jadi jika kalian suka crypto, pastikan tombol subscribe dan jangan lupa tombol thumbs up jika kalian suka dengan konten pada pembahasan video ini. Anyway, saya hari ini sudah selesai divaksin, teman-teman, tadi saya sudah sempat istirahat, sekarang kondisi saya itu demam ringan karena efek daripada si vaksin. Jadi mungkin saya hanya update 2 video aja, jadi videonya itu adalah Bitcoin dan Ethereum. Buat teman-teman yang kemarin sudah request kayak BNB, Matic, Zilika, dan kawan-kawan, kasih saya waktu untuk istirahat dulu, mungkin besok akan saya update muslinya. Before saya start, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Koryo Gunawan yang sudah mention video saya di youtube channelnya beliau. Jadi buat teman-teman, subscribe juga channel beliau karena beliau juga adalah orang yang menurut saya oke banget untuk menganalisis seputaran crypto. Beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa, fundamentalnya juga sangat strong teman-teman, ya intinya subscribe channel beliau. Dan buat teman-teman yang sebelumnya subscribe Koryo, jadi subscribe di sini, tadi saya lihat banyak banget komennya disuruh subscribe sama Koryo. Saya ucapkan selamat datang, saya pengen sharing sedikit teman-teman, saya di sini mungkin di channel ini akan lebih banyak ngebahas tentang technical analysis. Karena background saya itu dari 2004, saya tradingnya itu adalah Forex teman-teman. Jadi saya dari 2004 itu sudah terjun di industri trading dan mostly-nya itu di Forex. Jadi segala technical analysis yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya di dunia Forex teman-teman. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan cryptocurrency-nya. Jadi pada video kali ini, saya pengen membahas tentang pergerakan Bitcoin teman-teman. Dimana Bitcoin hari ini terjadi rebound. Dan reboundnya itu tepat sekali di kisaran level descending channel yang kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi sebelum saya lanjut, saya pengen sharing dulu teman-teman, sebelumnya di tanggal 7 kita ada discuss tentang potensi double top. Lalu saya sharing, itu melalui community, kalian lihat pada saat breakout, ini progress-nya ya. Saya sudah info, jika berpotensi bermain di bawah symmetrical triangle, maka akan tampak merites level 32.700 teman-teman. Dan di video kemarin, tepatnya kalau misalnya kalian lihat ya, ini kan malam nih saya update tanggal 7. Nah paginya tanggal 8, saya langsung update setelah bangun tidur karena melihat Bitcoin itu drop. Dan kalian bisa lihat sendiri teman-teman, saya disini ada sempat sharing tentang potensi dia membentuk lower high, lower low. Lalu disini saya gambarkan kita berpotensi membentuk semacam descending channel, yang artinya di level 32.700 itu, sebelumnya kan adalah recent low teman-teman. Atau low yang terakhir. Nah itu berpotensi menjadi next target-nya kita, sekaligus di level bottom daripada descending channel. Which means saat ini, itu sudah terjadi, dan pada saat terpantul ya, kurang lebih pada saat dia ngetes level support di kisaran itu, itu bener-bener kepantul teman-teman. Jadi kita pikir disini memang berpotensi akan membentuk semacam descending channel ini. Nah so far, ini adalah level resistance-nya, maka disini berpotensi menjadi level resistance kita yang baru teman-teman. Dan itu sekaligus ngetes si symmetrical triangle pattern yang kemarin itu successfully di breakout sama si bitcoin-nya, kurang lebih. Jadi kalau misalkan memang ini breakout, biasanya akan ada fase yang namanya retest teman-teman. Dan retest-nya ini mungkin kita akan ketahan di kisaran level ini ya. Dan itu berarti di kisaran level, saya kasih angkanya teman-teman, di kisaran level 34.208 dollar teman-teman. Nah itu adalah potensi pergerakan kita, berpotensi mengetes level tersebut sebagai resistance saat ini. Selain daripada itu, kita akan coba gunakan Fibonacci Retracement sebagai patokan kita untuk menentukan level support dan juga resistance. Nah so far, 61.8% itu berada di kisaran level 33.800, tapi saya rasa kita saat ini sedang ngetes di kisaran level Fibonacci Retracement-nya. Dan itu di 33.527 dollar teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kita benar-benar seperti ada rejection di kisaran level tersebut. Ini berdasarkan time frame 1 jam, which means dalam 22 menit lagi kita akan close candle. Dan jika close candle-nya di situ, maka kita berpotensi melihat si Bitcoin ini mungkin akan terkonsolidasi dulu dan ngetes di level 33.186 dollar. Selain daripada itu, saya ingat teman-teman ada satu orang mention, saya di, bukan mention sih, dia DM saya di Instagram ya. Dia bilang bahwa kok kayaknya di time frame 1 jam itu membentuk bullish divergence. Dan yes, it create bullish divergence teman-teman. Kalian lihat di sini marketnya, ya create lower low, tapi di sini dia meng-create yang namanya higher high. Eh sorry, higher low teman-teman. Nah, kalau misalkan demikian, maka di sini memang kita berpotensi melihat rebound-nya ini adalah efek daripada si bullish divergence ini. So, untuk memastikan kita masih mendapatkan trend yang cukup strong, kita harus lihat si Bitcoin ini, itu jangan sampai dia break di bawah kisaran level support trend lainnya itu. Itu untuk si RSI case ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, maka kita memang ada potensi untuk ngetes sampai sejauh-jauhnya di level 34.200 dollar dulu sebelum kita melihat adanya potential movement lagi pada pergerakan Bitcoin. Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk level support ini yang penting ya, 32.700, jangan dilihat di time frame 1 jam sudah breakout teman-teman. Karena di time frame 1 hari itu sebenarnya belum terjadi breakout. Kalian lihat close candle-nya kemarin ya, itu di atas level 61.8% Fibonacci dan itu di atas 32.880 dollar, sekian teman-teman. Maka, kita berpotensi melihat memang si Bitcoin, dia bertahan di atas level 32.700 yang sudah saya sering mention dari video-video sebelumnya. Oke, selain daripada itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Kenapa saya ada gambar panah ini ya, nanti saya jelaskan. Tapi sebelumnya, kita akan lihat dari kondisi chart pattern-nya dulu. Di sini, chart pattern membentuk semacam falling wedge pattern ya. Ini merupakan pola bullish, di mana kalau misalnya kita terjadi breakout, biasanya dia akan ngetest at least sampai kisaran level ini teman-teman. Jadi, dia berpotensi naik sampai 41.322 dollar jika dia successfully breakout. Nah, tapi inilah yang sebenarnya agar kita khawatirkan. Dari pembahasan GBTC saya kemarin, kesimpulannya kan sebenarnya more like bearish, teman-teman. Bearish-nya itu, sudah saya jelaskan juga ya, didump-nya karena apa reason-nya gitu ya. Dan kalau misalkan memang kita akan melihat berpotensi ngedump dulu, oke lah, let's say kita melihat si Bitcoin itu akan ngetest turun at least di kisaran level ini dulu ya. Dan mungkin kita akan retest panic low di kisaran hari, sorry, tanggal 22 Juni dan itu di kisaran 28.500. Which means, itu berarti di bottom atau di bagian bawah daripada si, ini ya, falling wise pattern. Kalian lihat, mungkin kita akan ngetest di level ini dan itu berpotensi terjadi di kisaran 18 atau 19 Juli. Kalian bisa lihat, di bagian bawahnya itu ada tanggal ya, 18 Juli, besoknya itu tanggal 19 Juli. Dan itulah pada saat GBTC itu di unlock shares-nya. Apakah mungkin ini bisa berpotensi terjadi terhadap pergerakan Bitcoin? Ya kita lihat aja nanti teman-teman ya. Nah selain daripada itu, ada beberapa faktor yang menurut saya cukup memberatkan atau cukup memberikan potensi bahwa itu akan terjadi. Yaitu teman-teman, saya sebelumnya sudah pernah bahas tentang impulsive wave daripada Elliot wave theory ya. Dan itu lebih ke downside pressure teman-teman. Nah kalau misalkan demikian, kita berpotensi melihat ini adalah ABC correction daripada si Elliot wave theory. Jadi kalau misalkan demikian, let's say ini adalah si wave-nya atau final correction-nya, maka kita berpotensi melihat next impulsive wave itu akan turun sampai sejauh-jauhnya mungkin di kisaran level ini dulu teman-teman. Yaitu 25.821 dollar. Dan kalau misalkan, coba ya kita tampilkan 161,8% dan itu berarti di kisaran 22.721 dollar. Nah itulah yang kita lihat, berpotensi menjadi pemberat daripada pergerakan Bitcoin saat ini. Pemberat dalam arti bisa membawa Bitcoin untuk drop lebih jauh lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan, let's say ini, dia bertahan di atas level ini teman-teman ya. Dia at least bertahan di atas level ini. Maka kita ada potensi juga melihat dia berubah menjadi impulsive wave dan meneruskan wave 5 daripada si bigger impulsive wave-nya lagi. Dan itu kalian lihat di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah wave 2 ke wave 3 dan ini adalah wave 4 atau correction wave baru berpotensi ke wave 5. Itu untuk overall atau overview-nya daripada pergerakan Bitcoin. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lihat di sini ada terbentuk falling wedge pattern so far. Itu bullish pattern tapi berpotensi untuk tes ke level bottom-nya dulu. Oke, dan selain daripada itu yang mungkin saya akan highlight itu adalah kita berpotensi membentuk semacam head and shoulders. Pattern teman-teman ya. Sorry, saya klik teman-teman. Ulang lagi. Left shoulders, head, kemudian... Sorry. Damn, sorry man. Sorry, sorry, sorry. Oke. Ini head. Kemudian right shoulder potentially. Kalau misalkan dia breakout neckline-nya, maka kita berpotensi melihat si Bitcoin itu turun. So far, sejauh-jauhnya itu mungkin di kisaran level... Ya, let's say kurang lebih di kisaran level 20 ribu dollar lah ya. Dan itu artinya, teman-teman, kembali lagi dengan pembahasan Bitcoin logarithmic kita yang sudah kita bahas berkali-kali di video-video sebelumnya. Dimana dia membentuk semacam rounding top yang level potential bottom-nya itu adalah di 20.300. Jadi, apakah ini yang berpotensi bermain pada saat setelah grayscale Bitcoin unlock itu? Oke, itu aja video saya tentang seputaran Bitcoin. If you like this video, don't forget to leave your thumbs up and subscribe this channel. See you again in the next video. Cheers.